Visualisasi Teknologi Pengolahan Kakao Kakao atau Teobrama Kakao berasal dari Amerika Selatan, kemudian menyebar ke Amerika Utara, Afrika, dan Asia. Di Indonesia, kakao dikenal sejak tahun 1560 dan menjadi komoditi penting sejak tahun 1951. Pohon kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan dengan nilai ekonomi yang tinggi. Kakao berbuah sepanjang tahun tanpa mengenal musim, tidak menunggu waktu lama untuk panen. Proses pemanenannya pun bisa dilakukan tiap hari jika sudah ada kakao yang tua atau siap panen. Kakao merupakan bahan baku coklat. Coklat saat ini sudah hampir menjadi kebutuhan banyak orang. Setiap makanan dan minuman yang kita santap sehari-hari sedikit banyak mengandung coklat. Tak hanya makanan dan minuman, coklat juga mulai merambah dunia farmasi dan kosmetik atau kecantikan. Banyak penelitian yang dilakukan untuk meneliti kandungan serta manfaat dari buah coklat. Buah coklat memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi. Selain bermanfaat dari sisi medis, coklat ternyata memiliki banyak manfaat dari sisi psikologis. Diakini, dengan mengkonsumsi coklat akan menimbulkan rasa nyaman serta memberikan efek relaksasi. Saat ini, banyak produsen yang menghilangkan kandungan flavonoid karena rasanya yang pahit. Jadi saat ini, produk coklat yang beredar di pasaran hanya mengandung lemak dan gula saja. Menurut beberapa penelitian, disimpulkan bahwa orang yang rutin makan coklat memiliki usia lebih panjang 1 tahun dibandingkan dengan tidak mengkonsumsi coklat. Hal ini dipengaruhi oleh senyawa antioksidan fenol yang terdapat pada buah coklat. Senyawa fenol juga banyak ditemukan pada minuman anggur merah yang telah dikenal sangat bagus bagi kesehatan jantung. Coklat juga mempunyai kemampuan untuk menghambat oksidasi kolesterol LDL atau kolesterol jahat sehingga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti jantung koroner serta penyakit kanker. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi penghasil kakau dengan total luas 64.875,36 hektare yang terdiri dari perkebunan rakyat sebesar 40.762,22 hektare dan BBSN 441,00 hektare dengan total produksi 41.117,22 ton yang tersebar di Kabupaten Teri Serdang, Langkat, Simalungun, Karu, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias Utara, Nias Selatan, Tapanuli Selatan, Asahan, Mendailing Natal, Humbang Hansudutan, dan Padang Lawas Utara. Di Sumatera Utara, industri pengolahan kakau antara lain PT Kokoa Ventures Indonesia, PT Sari Makmur Tunggal Mandiri, PT PP Lonsum, PT Kovindu, Negara tujuan ekspor kakau Sumatera Utara adalah Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura. Budi daya tanaman kakau Pak Budi Sutrisno adalah salah satu petani kakau yang berada di Kabupaten Langkat dan atas inisiasi beliau, beliau sudah membenihkan sendiri kakau dengan metode okulasi. Metode okulasi ini adalah salah satu metode untuk perbanyakan tanaman kakau bagaimana hasilnya kita harapkan akan berproduksi yang lebih cepat. Okulan ataupun entresnya berasal dari klon unggul lokal, nanti Pak Budi akan menjelaskan. BSL ini adalah salah satu varitas unggul lokal, walaupun belum dilepas oleh Kementerian Pertanian, tapi ke depannya Dinas Pertanian Kabupaten Langkat kita mintakan untuk menginisiasi Pak Budi untuk naik kelas menjadi kelompok tani sekaligus menjadi penang. Jadi cara mengokulasi kakau ini batang bawahnya umurnya sekitar 6-7 bulan. Jadi ini sekitar jarak antara okulasi dengan ketama ini kolibang ini sekitar 7-10 cm. Selanjutnya kita ambilkan mata entresnya di lapangan ataupun di kebun entres, itu berwarna-warnanya hijau kemudah-mudahan. Kita ambil mata entres dari kebun, itu di waktu pagi hari. Kalau sore hari itu akan mudah layu. Ini hasil pengembangan dari saudara bayak yang dulu pernah diikutkan SLPHT. Jadi penemuan dia inilah yang kami kembangkan. Sekarang kami kembangkan karena melihat tanaman kakau di sini lebih besar dibandingkan yang lain-lain. Tahan terhadap sama penyakit termasuk elevatis, PPK. Tapi sampai sekarang kalau orang Jember boleh kemari terbukti tidak selesai-selesai, sudah ada 2 tahun. Dari umur 1 tahun hingga ini 3 tahun, Bu. Kalau dari hasil, ya mudah-mudahan dibandingkan lokal-lokal lain lebih tinggi nih. Buah lebih besar, biji lebih besar, buah lebih besar, kulit lebih tipis. Dibandingkan SH, RCC. Kalau RCC paling buat segini nih. Kalau per kilunya apa? Kering-kering, dia hanya 13 tongkol. Model gini lah, 13 tongkol aja. Kering patah itu dah. Tapi kalau yang biasa dia, sampai 20 tongkol an. 22. Berarti 2 kali lipat dia dibandingkan ini kan. Biji, biji pun gitu juga. Jumlah biji di dalam, paling banyak 42. Sama juga sama coklat-coklat biasa. Cuma bandingan, bijinya dia 2 kali lipat dari yang biasa. Sumut. Paten. Untuk memulai proses penanaman, pertama-tama dilakukan adalah pembersihan alang-alang dan gulma. Setelah kebun bersih, buat lubang dengan ukuran 60x60x60 cm untuk benih pohon kakao. Lubang ini kemudian ditimbun pupuk kompos dan kotoran sapi, lalu dibiarkan beberapa hari. Benih kakao yang sudah memiliki tinggi 1 hingga 1,5 meter dimasukkan ke dalam lubang, dikelilingi pagar bambu, agar benih kakao tidak dirusak hewan liar. Pemupukan dilakukan setelah umur pohon kakao 6 bulan dengan pupuk uria dan pupuk organik. Pada usia 8 hingga 12 bulan, dilakukan pemangkasan cabang pohon kakao yang lemah. Pada umur 18 hingga 24, pemangkasan dilakukan kembali, membuang tunas yang tidak diinginkan. Pemangkasan yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi kelebatan daun. Pada usia 4 tahun, biasanya pohon kakao sudah mulai berbuah lebat dan mulai bisa dipanen. Buah kakao yang bisa dipanen adalah buah yang sudah tua dan sudah mengalami perubahan kulit buah. Biasanya buah kakao yang sudah siap panen memiliki warna sempurna. Biasanya buah yang mentah, warna hijau menjadi kuning sempurna, yang tadinya mentah berwarna merah, berubah menjadi jingga tua. Pematikan sangat menentukan kualitas kakao. Pemanen yang dilakukan sembarangan atau salah dapat menurunkan kualitas dan produksi tanaman pada musim ke depan. Untuk mengatasinya, kita bisa menggunakan gunting stek atau gunting pangkas, pisau tajam, golok, atau sabit. Pemotongan diawali dengan menyisakan tangkai dengan panjang sekitar 1 hingga 1,5 cm. Tujuannya untuk bakalan bunga yang akan menjadi buah kakao baru. Jika dipotong habis, tangkai buah, maka sedikit kemungkinan akan berbunga. Jika pemanenan dilakukan dengan memutar buah dan dicabut, buah akan tidak lagi berbuah untuk musim selanjutnya. Jika tangkai buah sampai rusak, akan melukai tanaman kakao, mengundang hama, atau penyakit, atau bahkan tidak menghasilkan buah lagi. Jika ditemukan buah yang sulit untuk dijangkau, bisa menggunakan gunting pangkas bergalah, namun memiliki risiko merusak tanaman. Pemeraman buah Buah dimasukkan ke dalam keranjang rotan atau sejenisnya, dan permukaan ditutup dengan daun-daunan. Pasca panen buah kakao Pasca panen buah kakao dilakukan mulai dari pemecahan buah sampai dengan pengemasan. Setelah panen buah kakao, maka dilakukan pemecahan kulit buah. Untuk lebih mudah dalam pemecahan, bisa menggunakan benda tumpul seperti tongkat kayu atau alat lainnya. Jika menggunakan benda tajam, maka dikhawatirkan akan melukai biji kakao. 2. Fermentasi Fermentasi bertujuan untuk memudahkan melepas kulit lendir dari permukaan kulit biji dan menghasilkan biji dengan mutu dan aroma yang baik serta tahan terhadap hama dan jamur. Wadah dan alat fermentasi yang dibutuhkan yaitu kotak fermentasi terbuat dari papan yang tebal, 2,5 cm, keranjang bambu, daun pisang, karung goni. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses fermentasi antara lain. Berat biji yang difermentasi minimal 40 kg dengan kotak fermentasi berukuran 40 cm x 40 cm x 50 cm. Sementara untuk skala biji, 700 kg diperlukan ukuran kotak dengan 150 hingga 165 cm, lebar 100 hingga 120 cm, dan tinggi 50 cm. Hal tersebut terkait dengan kemampuan untuk menghasilkan panas yang cukup sehingga proses fermentasi dapat berjalan dengan baik. Pembalikan dilakukan setelah 48 jam dengan tinggi tumpukan biji kakao minimal 40 cm agar dapat tercapai suhu fermentasi 45 sampai dengan 49 derajat Celcius. Lama fermentasi optimal adalah 4 sampai dengan 5 hari. Proses fermentasi yang terlalu singkat, kurang dari 3 hari akan menghasilkan biji selati, berwarna ungu, agak keabu-abuan, dan berstruktur pejal. Sedangkan proses fermentasi yang terlalu lama atau lebih dari 5 hari menghasilkan biji yang rapuh dan berbau kurang sedap atau berjamur. 3. Penjemuran atau pengeringan Tujuan mengeringkan biji pada kakao diantaranya adalah 1. Mengurangi kandungan air dari 55% sampai menjadi 6 atau 7% 2. Mengurangi rasa pahit dan sepat 3. Membentuk warna menjadi warna coklat Pengeringan dapat dilakukan dengan cara alami, mekanis, dan kombinasi dari keduanya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat penjemuran secara alami antara lain 1. Hindari di atas tanah tanpa alas atau gunakan plastik atau tikar 2. Di atas lantai semen 3. Di atas para-para atau paling baik karena pengeringan lebih cepat penguapan terjadi dari atas dan bawah 4. Tebal hamparan 1 sampai 2 lapis biji atau 3 sampai dengan 5 cm 5. Dibalik tiap 2 sampai 3 jam 6. Lebar jemuran kakao kurang 2 meter untuk kesempatan pembalikan 7. Menyediakan penutup plastik atau persiapan hujan 8. Tidak dicampur dengan biji basah 9. Penjemuran diakhiri pada kadar air 6 sampai dengan 7,5% Pengeringan dengan cara kombinasi yaitu dengan penjemuran terlebih dahulu selama 1 sampai dengan 2 hari tergantung cuaca sehingga mencapai kadar air 20 sampai dengan 25% Setelah itu dimasukkan ke dalam mesin pengering selama 15 hingga 20 jam untuk mendapatkan kadar air maksimal 7% 4. Sortasi biji kering Sortasi biji kakao kering untuk memisahkan antara biji yang baik dengan cacat pecah Sortasi dilakukan setelah 1 sampai 2 hari dikeringkan agar kadar air seimbang sehingga biji tidak terlalu rapuh dan tidak mudah rusak Sortasi dilakukan dengan menggunakan ayakan atau mesin sortasi yang sesuai dengan SNI nomor 01-2323-2002 Pengolahan biji kakao Pembersihan dilakukan secara mekanis dengan bantuan mesin-mesin berupa pengayakan bertingkat, pengisap debu atau siklon, dan perangkap logam magnetis 2. Penyangrayan Dari penyangrayan ini nantinya dihasilkan aroma dan cita rasa khas coklat Aroma dan cita rasa ini timbul akibat reaksi mylar yang terjadi antara senyawa amino dengan gula pereduksi Penyangrayan dapat dilakukan dengan berbagai metode antara lain penyangrayan konduksi, penyangrayan konveksi, dan penyangrayan radiasi 3. Pemecahan dan pemisahan kulit biji Pemisahan dilakukan berdasarkan perbedaan ukuran fisik yang relatif mencolok di mana inti biji bersifat elastis dengan pecahan yang mempunyai ukuran relatif besar dan seragam sedangkan kulit biji bersifat rapuh dan berukuran lebih halus Dengan perbedaan sifat ini, pemisahan dilakukan dengan sistem winnowing atau hembusan kipas Pecahan inti biji yang lebih berat akan berada di bawah sedangkan pecahan kulit yang halus dan ringan akan terhisap ke dalam kantong penyaring udara 4. Penggiringan Biji-biji yang sudah bersih dari kulitnya dilewatkan ke dalam mesin penggiling di mana biji tersebut dicabik-cabik sehingga mencairnya lemak Kokua Mesh merupakan produk adonan coklat yang dihasilkan setelah serangkaian proses di atas Kokua Mesh ini apabila dipres akan menghasilkan kokua butter atau lemak kakau Dan kokua cake Kokua cake apabila diproses lebih lanjut dapat menghasilkan bubuk coklat Kokua Mesh setelah dicampur susu, gula halus, dan lemak coklat lalu dicetak dapat menghasilkan coklat batangan Proses pengolahan kokua mesh menjadi coklat batangan Selain kokua mesh, di Core for Chocolate terdapat beberapa komposisi lain yang perlu ditambahkan untuk memperkaya cita rasa coklat itu sendiri Komponen tersebut diantaranya sugar, milk, kokua butter, dan bila perlu ditambahkan emulsivir Bahan-bahan ini dicampur dengan perbandingan tertentu Kemudian dilembutkan dengan mesin tipe roll hingga diperoleh ukuran lebih kecil 20 mu Proses pengolahan coklat batang meliputi proses pencampuran atau mixing, penghalusan atau koncing, tempering, pencetakan, dan pengemasan Satu, pencampuran atau mixing Koko amas, gula, lemak coklat, dan susu dicampur dengan menggunakan mixer Coklat yang baik atau dengan sedikit penambahan campuran memiliki titik leleh sesuai dengan suhu mulut Lebih kurang 36 hingga 37 derajat celcius Semakin banyak campuran membuat titik lelehnya meningkat Dua, rivening Proses ini dilakukan oleh rivener yang terdiri dari beberapa roll besi yang berputar Hasil dari proses mixing akan dilewatkan pada alat ini sehingga diperoleh adonan yang sangat halus Tiga, penghalusan atau concing Concing dilakukan pada suhu 60 hingga 70 derajat celcius selama 24 hingga 96 jam dengan alat yang dinamakan kneading Selama proses, air dan senyawa cita rasa yang tidak diinginkan menguap Partikel coklat, gula, dan susu akan terselibuti dengan baik oleh lemak kakao sehingga memberikan sensasi halus Empat, tempering Tempering dilakukan dengan melewatkan adonan pada proses pendinginan dan pemanasan kembali Pada awal tempering, dilakukan pemanasan secara bertahap dari suhu 33 derajat celcius menjadi 48 derajat celcius selama 10 hingga 12 menit Kemudian didinginkan sampai 33 derajat celcius Diturunkan lagi sampai 26 derajat celcius Dan dipanaskan lagi sampai 33 derajat celcius Dari proses ini, diperoleh coklat yang stabil Dalam hal ini tidak terjadinya perubahan warna, fat bloom, atau timbulnya semacam jamur pada coklat Lima, pencetakan Adonan yang keluar dari serangkaian proses di atas dituang ke dalam cetakan atau dicerahkan menggunakan proses enrubing Kemudian didinginkan dalam sebuah pendingin atau cooling chamber Enam, pengemasan Produk kemudian dikemas dan siap dipasarkan Pengolahan kakao menjadi bubuk coklat Cocoa Mesh Disebut juga adonan coklat merupakan biji coklat yang telah disangrai lalu digiling yang hasilnya agak berbentuk pasta Selanjutnya dilakukan pengepresan Kualitas bubuk kakao yang baik dihasilkan dengan menggunakan kempah hidrolik Pengambilan lemak kakao dapat dilakukan dengan pengepresan panas agar lemak kakao yang diperoleh maksimal Lama waktu pengepresan dan tekanan yang diberikan sangat berpengaruh terhadap rendamen lemak kakao Dari pengepresan diperoleh lemak kakao dan bungkil kakao atau cocoa cake Setelah itu cocoa cake hasil pengempaan dihaluskan dengan alat penghalus atau cocoa breaker Lalu diayak untuk memperoleh hasil ukuran fraksi yang seragam Lemak yang tersisa di dalam bubuk mudah meleleh akibat panas gesekan pada saat dihaluskan Sehingga menyebabkan komponen alat penghalus bekerja tidak optimal Pada suhu yang lebih rendah dari 34 derajat celcius Lemak menjadi tidak stabil Menyebabkan bubuk menggumpal dan membentuk bongkahan atau lam Berdasarkan kandungan lemaknya Bubuk diklasifikasikan menjadi kadar lemak tinggi lebih dari 20% Sedang 10 hingga 20% Dan rendah lebih kecil 10% Demikianlah teknologi pengolahan kakao Terima kasih Terima kasih